Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah akhirnya menetapkan tersangka dua kelompok pemuda yang terlibat perkelahian disertai pengeroyokan di depan sebuah tempat karaoke yang videonya viral di media sosial. Motif perkelahian diduga karena emosi terpengaruh alkohol dari minuman keras yang dikonsumsi. Petugas Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin 15 Februari siang merilis kasus perkelahian dan pengeroyokan antar dua kelompok pemuda yang terjadi beberapa hari yang lalu di depan sebuah tempat karaoke naf dan videonya viral di media sosial. Petugas juga menghadirkan dua orang pelaku berikut sejumlah barang bukti yang digunakan saat terjadinya perkelahian, yakni satu batang kayu, tiga batang besi, serta sebilah senjata tajam jenis mandau. Petugas Polresta Palangkaraya, Kombes Polisi Dwi Tunggal Jaladri di hadapan awak media menegaskan, pihaknya telah mengamankan tujuh orang dari masing-masing kompok pemuda dan telah menetapkannya sebagai tersangka dengan ancaman tujuh tahun penjara. Jaladri menambahkan beberapa orang tersangka lain yang berhasil kabur masih dalam pengejaran, namun identitasnya telah dikantongi, sementara motif perkelahian karena emosi terpengaruh minuman keras yang dikonsumsi. Dalam hal ini semuanya kedua belah pihak kita jadikan tersangka, tidak ada yang menjadi korban karena keduanya memang salah dalam hal ini yaitu saling terjadi perkelahian kedua kelompok. Dan sekarang semuanya ke para pelaku sudah kita amankan dan masih ada yang kita cari karena belum bisa kita temukan namun identitas semuanya sudah kita dapat. Demikian Yang pertama yaitu dari kelompok yang saudara Sony, Iwit, Diko itu ada tiga orang. Selanjutnya dari kelompoknya J, ada empat orang. Jadi semuanya tujuh orang. Dan ada sebagian yang masih kita cari. Motif yang terjadi adalah bukan kesalahpahaman, sebenarnya adalah karena emosi saja terpengaruh alkohol. Perkelahian disertai pengeroyokan antar kedua kelompok pemuda yang videonya viral di media sosial terjadi pada hari Kamis 11 Februari malam lalu di depan tempat Karo Kenaf Jalan Kiobos, Palangkaraya. Akibat peristiwa ini dua orang mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adia Sata, AI News melaporkan.